Ada dua hal yang aku pegang di dunia ilustrasi ini. Yang pertama, ilustrator itu nggak melulu tentang skill, tapi punya passion dan imajinasi yang kuat itu nggak kalah penting. Halo, aku Rizka Amanda, seorang ilustrator. Sejak kecil, aku memang sudah suka sekali menggambar. Tapi kebetulan orangtuaku cukup strik dengan pendidikan, jadi beliau berdua selalu menganggap bahwa menggambar itu cukup jadi hobi aja. Dan aku terus diarahkan untuk sekolah teknik, sampai akhirnya aku jadi lulusan teknik elektro. Setelah lulus, aku sempat bekerja di industri migas selama kurang lebih 5 tahun. Di situ, sambil bekerja, aku juga membuka orderan ilustrasi buat teman-teman di kantor. Setelah aku menikah dan kemudian hamil, akhirnya aku memutuskan untuk resign. Setelah resign dua tahun, akhirnya aku mencoba untuk menseriusi dunia ilustrasi. Aku mulai belajar tentang ilustrasi editorial, membuka kolaborasi dengan brand, dan pada akhirnya di tahun 2021, aku belajar tentang hal baru yaitu di dunia NFT. NFT ini yang akhirnya membuka kesempatan buat aku sehingga bisa dikenal lebih banyak orang. Karena di NFT ini komunitasnya sangat kuat. Semua seniman, ilustrator ataupun kolektor dari seluruh dunia, semua berkumpul jadi satu di situ. Jadi dari kecil aku suka sekali membaca dongeng, dan juga bermain game fantasi, sampai akhirnya itu ternyata cukup memberi inspirasi sampai dengan saat ini. Aku membuat ilustrasi dan pattern itu di bawah nama Holakanola. Itu adalah brand yang aku punya di tahun 2019. Di bawah brand itu, aku membawa ilustrasi dengan tema perempuan dan bunga, karena aku merasa perempuan itu selalu identik dengan emosi dan perasaan. Jadi aku lebih nyaman untuk menggambar karakter perempuan karena merasa pesan yang ingin aku bawa itu lebih bisa dirasakan oleh banyak orang. Tantangannya di industri ini, khususnya di Indonesia itu, aku merasa belum cukup mecer ya, terutama dari sisi apresiasinya. Banyak orang yang mandang sebelah mata gitu terhadap profesi ilustrator. Ah gambar doang, anak kecil juga bisa gitu kan. Orang-orang itu selalu beranggapan bahwa kami ini nggak layak gitu dapat hak ekonomi yang tinggi. Di luar negeri itu, aku merasa industri-nya sudah lebih matang ya. Banyak klien yang sangat menghargai ilustrator, dan juga banyak agensi-agensi yang menaungi ilustrator di luar sana. Banyak dari mereka justru membayar lebih tinggi daripada red card, karena mereka sendiri ternyata sangat support dengan ilustrator Indonesia, khususnya ilustrator perempuan. Ya sedangkan kalau di sini kan mintanya pasti harga temen ya. Ada dua hal yang aku pegang di dunia ilustrasi ini. Yang pertama, ilustrator itu nggak melulu tentang skill, tapi punya passion dan imajinasi yang kuat itu nggak kalah penting. Punya passion itu membuat kita jadi punya tujuan. Dan karena kita mencintai pekerjaan ini, kita jadi berusaha maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dengan imajinasi itu bisa menjadi pembeda antara kita dengan ilustrator lainnya. Meskipun profesi ini fleksibel, tapi bukan berarti aku nggak butuh manajemen, karena banyak hal lain juga yang harus dikerjakan selain dari sisi kreatifnya. Dan dengan Samsung Galaxy Z Fold 4 5G, aku jadi bisa melakukan banyak hal sekaligus. Layarnya yang lebar dan support Samsung S Pen membuat ilustrasi jadi terasa lebih mudah. Terus, dengan adanya fitur multi-active windows dan flex mode, bikin aku makin produktif. Twitteran buat keepin tas bareng komunitas, mantau karya di NFT marketplace, sampai berkirim email dengan klien, semuanya bisa dikerjain sekaligus. Efisien banget. Dengan Samsung Galaxy Z Fold 4 5G, semua jadi terasa lebih mudah. Terima kasih telah menonton!